1, 2, 3, 4 Halo para Movie Mania Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Gimana nih kalian udah semakin kecanduan sama drama Korea belum? Kalau iya, Mimin punya serial drama Korea baru buat kalian simak nih Judulnya True Beauty Drama Korea True Beauty yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan kisah Lim Jukyung yang diperankan oleh Moon Ga Young yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya Namun dia sangat mahir menggunakan riasan untuk membuat dirinya tampak cantik di mata dunia Jukyung adalah gadis sekolah menengah cerdas dan optimis yang mendapatkan kepercayaan diri melalui riasan sehingga dirinya tidak ingin wajahnya terlihat tanpa riasan Kemudian dia bertemu dengan Lee Soo Ho yang diperankan oleh Chu Eun Woo Seorang bocah laki-laki dengan bekas buka tersembunyi di hatinya Yaudah gak usah banyak cincong lagi Mari kita simak narasi berikut ini Di awal film kita langsung diajak untuk menyimak kehidupan masa kecil Im Jukyung Sedari kecil bahkan bayi Im Jukyung rupanya sudah menjadi bahan olok-olokan orang di sekitarnya termasuk para saudara-saudaranya sendiri karena wajahnya yang tidak begitu bagus atau bahasa alusnya tuh jel** yaitu bahasa alusnya eh gak tau deng lanjut karena keadaannya itu sedar kecil Jukyung berusaha untuk berubah tampil menjadi cantik dengan cara berubah menjadi tokoh karakter yang ia lihat di dalam film animasi namun usahanya itu malah mendapat ejekan dari teman-temannya Jukyung pun sedih dan menganggap dirinya terlahir dalam sebuah kutukan itu semua karena sebuah komik yang ia baca lalu kini kita melompati waktu ke masa Jukyung remaja tepatnya di masa Jukyung SMA di SMA seluruh gadis remaja di sekolah sangat tergila-gila dengan riasan wajah mereka semua selalu bersenang-senang dengan bermake up namun tidak dengan Jukyung alih-alih berusaha tampil dengan cantik dan ikut merias wajah Jukyung justru lebih suka membaca komik horror dan mendengarkan musik metal sepertinya Jukyung sudah pasrah dengan keadaan dirinya selain itu di sekolah Jukyung dipanggil dengan sebutan mandu oleh para anak-anak kids yang hobi berdandan tersebut dan juga Jukyung selalu disuruh-suruh oleh mereka saat disuruh pergi ke kantin untuk membeli makanan Jukyung rupanya selalu ingin bertemu dengan salah satu pegawai kantin yang bernama Hyun Bin dan rupanya Hyun Bin ini memang orang yang sedikit aneh dan memiliki selera musik yang sama dengan Jukyung hal ini membuat Jukyung deg-degan saat berada di dekat Hyun Bin saat jam makan siang Jukyung mengajak Hyun Bin untuk bertemu di esok hari Hyun Bin pun menyetujui ajakan Jukyung dari kejauhan kelompok anak kids melihat Jukyung dan Hyun Bin dan menganggap bahwa mereka cocok karena sama-sama orang aneh pada malam harinya Jukyung kini terlihat sangat sibuk dan sedang membuat kue karena seharian berada di dapur Jukyung jadi dimarahi oleh ibunya dan memperingati Jukyung agar lebih baik belajar karena nilai sekolahnya yang begitu buruk namun Jukyung tidak mau mendengarkan ibunya dan pergi begitu saja selain Jukyung rupanya dalam keluarga Jukyung memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan kini kita diperlihatkan dengan suasana kamar Jukyung yang dipenuhi dengan atribut band-band metal karena seperti yang kita ketahui sebelumnya Jukyung adalah penggemar musik metal selain kue Jukyung juga rupanya memberikan sepasang tiket konser band metal ke dalam kotak tersebut rupanya kotak itu akan dia berikan kepada Hyun Bin di esok hari dan saat sedang bertingkah gila karena perasaannya terhadap Hyun Bin tiba-tiba adik Jukyung masuk dan melihat kelakuan Jukyung dan membuat Jukyung jadi malu sendiri keesokan harinya Jukyung yang membawa kotak kue kini ia pergi ke sekolah dengan menaiki sebuah bus di sepanjang perjalanan Jukyung berdesak-desakan dengan anak-anak lainnya namun dengan sekuat tenaga ia melindungi kotaknya agar tidak rusak namun di tengah perjalanan Sae Mi yang merupakan anak paling hit dan cantik di sekolahan tiba-tiba naik ke bus tersebut dan membuat seluruh anak-anak lain minggir untuk memberikan ruang kepada Sae Mi karena kejadian itu Jukyung jadi semakin terhimpit di dalam bus namun beruntung hal itu tidak membuat kue Jukyung jadi rusak di sekolahan Jukyung tiba-tiba ditabrak oleh Sae Mi dan Jukyung yang refleks pun segera pergi untuk membelikan makanan kepada kelompok Sae Mi namun Jukyung meninggalkan kotak W-nya di dalam kelas Sae Mi yang melihat kotak itu pun langsung segera membuka kotak tersebut dan mengacak-ngacaknya dan mengetahui bahwa rupanya Jukyung akan mengungkapkan perasanya kepada Hyun Bin Sae Mi yang mengetahui hal itu pun segera pergi menemui Hyun Bin bersama kelompoknya kemudian Sae Mi merayu Hyun Bin agar tidak menerima cinta Jukyung dan memintanya agar tidak bersikap terlalu ramah kepada Jukyung Hyun Bin yang ternyata suka kepada Sae Mi pun juga akhirnya menuruti semua permintaan Sae Mi sedangkan di salon milik ibunya Jukyung tiba-tiba sekelompok orang tak dikenal mendatangi salon tersebut dan mencari ibunya Jukyung dan kini tibalah di saat Jukyung mengungkapkan perasaannya kepada Hyun Bin Hyun Bin yang sudah termakan bujuk rayu Sae Mi pun akhirnya menolak Jukyung dengan cara yang sangat kasar dan bahkan melempar kue buatan Jukyung dan meninggalkannya Jukyung pun sedih dan kaget bukan main karena selama ini dia mengira bahwa Hyun Bin juga suka kepada dirinya dan tak mengira akan jadi seperti ini dan rupanya kejadian itu direkam oleh kelompok Sae Mi dan dengan jahatnya mereka meledek Jukyung yang sedang patah hati Jukyung yang marah pun kini mulai berani mendorong Sae Mi akan tetapi seorang laki-laki kelompok itu membela Sae Mi dan mendorongnya hingga terjatuh tak sampai situ saja dia juga menupakan kue tadi tepat di atas kepala Jukyung Jukyung pun menangis namun kelompok Sae Mi tidak memperdulikannya dan terus saja menghinanya hingga Jukyung pergi dan kini video Jukyung yang ditolak oleh Hyun Bin pun tersebar di internet Jukyung yang mengetahui hal itu jadi sedih bukan main dan menangis di sepanjang perjalanan pulang duh sedih banget asli kemudian Jukyung pergi ke toilet untuk membasu mukanya dan melihat wajahnya dicermin Jukyung mengingat semua hinaan yang terlontar kepada dirinya baik dari Hyun Bin maupun dari kelompok Sae Mi Jukyung teringat saat di kelas ketika semua anak-anak di sekolahan mengejeknya dan menghina dirinya dan mereka memutar video Jukyung yang ditolak oleh Hyun Bin di dalam kelas untuk jadi bahan olok-olokan mengingat hal itu Jukyung jadi sedih bukan main Jukyung yang sedih pun putus asa kemudian pergi ke atap gedung dan berdiri di tepi gedung dan saat akan melompat tiba-tiba Jukyung mengurungkan niatnya karena melihat sebuah iklan tentang kematian seorang artis yang melakukan bundir Jukyung rupanya tidak mau berakhir teragis seperti itu dan membatalkan niatnya tiba-tiba seorang laki-laki tampan menariknya untuk menyelamatkan Jukyung akan tetapi Jukyung tidak bisa melihat wajah laki-laki tersebut dengan jelas karena saat dirinya dikarik kacamata Jukyung terlepas laki-laki tersebut pun kemudian memarahi dan menasehati tindakan bodoh Jukyung tersebut Jukyung pun terkesima dengan ucapan laki-laki tersebut dan kemudian orang itu pergi meninggalkannya akan tetapi karena kacamata Jukyung terjatuh dan hilang Jukyung jadi kesulitan saat menuruni tangga dan terjatuh namun laki-laki tersebut kembali lagi dan membantu Jukyung dan bahkan menggendong Jukyung menuruni tangga saat di gendong Jukyung bertanya pada orang tersebut kenapa dia berada di atap gedung apa yang ingin dia lakukan sebenarnya namun laki-laki itu tidak mau menjawabnya kesampainya di bawah laki-laki tersebut mengantarkan Jukyung sampai ke dalam taksi dan Jukyung pun berterima kasih dan memanggil laki-laki tersebut dengan sebutan pamat karena Jukyung tidak bisa melihat orang itu dengan jelas dan kemudian pulang saat di dalam taksi Jukyung jadi teringat pesan suara yang telah ia sampaikan kepada ibunya sebelum dirinya berniat untuk bundir mengingat hal itu pun Jukyung jadi khawatir kepada ibunya dan mencoba menelpon ibunya namun terus tidak diangkat dan ternyata Ibu Jukyung tidak mengangkatnya karena di rumah saat ini Ibu Jukyung sedang bertengkar dengan Ayah Jukyung karena Ayah Jukyung baru saja kehilangan uang yang sangat besar akibat sebuah investasi bodong hal ini sangat menyebabkan istrinya marah besar karena harus kehilangan uang yang sangat banyak padahal uang itu seharusnya bisa digunakan untuk membayar sewa dan lain-lain seperti biasa ini adalah scene komedi dan sangat lucu sesampainya di rumah laki-laki asing tadi rupanya mengalami sedikit buka di sikunya dan laki-laki tersebut teringat sosok saudaranya yang juga meninggal karena bundir saat melihat sosok Jukyung berdiri di tepi atap gedung sesampainya di rumah Jukyung mendapati ibunya sedang menangis dan Jukyung pun mengira kalau ibunya membuka pesan suara yang ia sampaikan tadi padahal ibunya menangis gara-gara kehilangan uang yang sangat banyak Jukyung pun jadi ikut menangis padahal mereka menangisi dua hal yang berbeda pokoknya ini tuh scene komedi dan lucu banget asli, susah buat nyeritainya kita skip aja ya lanjut di kamar Jukyung yang sedih kini jadi berpikir bahwa dia ingin putus sekolah apalagi karena satu-satunya orang yang ia anggap sebagai teman di sekolah pun juga mengkhianati dirinya ibu Jukyung yang stres kemudian pergi ke sebuah warung ditemani dengan kakak Jukyung untuk minum-minum menghilangkan stres disana ibu Jukyung berencana untuk menjual rumahnya demi melunasi hutang akan tetapi ditolak oleh kakak Jukyung dan bilang bahwa dia yang akan melunasi hutangnya namun tetap saja ibu Jukyung ingin tetap bertanggung jawab atas kesalahan suaminya tersebut sedangkan ayah Jukyung kini tidur di salon istrinya karena dia telah diusir dari rumah saat di kamar Jukyung mendapat pesan dari teman-temannya dan memberikan semangat kepada Jukyung hingga pada akhirnya salah satu teman Jukyung menyarankan Jukyung untuk berdandan agar dirinya tampil lebih baik dan Jukyung pun kemudian menonton sebuah tutorial makeup dan terkesima keesokan harinya Jukyung yang baru pertama kali melakukan riasan wajah rupanya malah membuat dirinya tampak sangat aneh dan lagi-lagi jadi bahan tertawaan anak-anak di sekolah dan Jukyung pun kembali bersedih dan saat pulang sekolah Jukyung membuat kaget ibunya karena dandanan wajahnya yang begitu menyeramkan tersebut kemudian ibunya pun memarahi Jukyung dan menyuruhnya untuk menghapus riasan tersebut lalu Jukyung meminta kepada ibunya untuk pindah sekolah karena ia tak sanggup lagi terus-terusan dirundung oleh teman-temannya ibu Jukyung pun menyanggupi permintaan Jukyung karena bertempatan dengan keluarga mereka yang akan pindah ke rumah lama karena rumah yang kini mereka tempati akan dijual demi melunasi hutang Jukyung pun sangat senang mendengar keputusan tersebut kemudian adik Jukyung pulang dan dia sama terkejutnya ketika melihat Jukyung di kamar Jukyung tersadar bahwa riasannya memang masih jelek oleh karena itu ia kembali belajar berias wajah dan menonton lebih banyak tutorial bahkan kini Jukyung membuka uang tabungannya untuk membeli banyak peralatan make up meskipun begitu Jukyung tetap saja belum bisa berdandan dengan sempurna namun Jukyung tidak menyerah dan terus belajar dan berkat ketekunannya Jukyung kini sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan dia senang akan perubahan tersebut dirinya pun merasa seperti terlahir kembali kini kita diperlihatkan kembali dengan pria yang tempoh hari menyelamatkan Jukyung rupanya dia juga merupakan seorang penggemar komik yang sama dengan Jukyung tapi pria tersebut marah kepada pemilik toko karena komik tersebut rusak di halaman pertama namun sang pemilik toko mengatakan bahwa sepertinya komik tersebut rusak oleh orang yang menyewa komik itu sebelumnya pria itu pun pergi dari toko tersebut kini keluarga Jukyung telah pindah ke rumah lama mereka dan kini di hari pertama Jukyung menghadapi sekolah baru Jukyung pun terus menerus berlatih merias wajahnya dan ternyata kemampuan rias Jukyung kini telah sempurna dan membuat keluarganya bahkan terkesima dan di sekolah baru Jukyung kini telah berubah menjadi sosok baru yang sangat cantik dan membuat semua anak-anak disana terkesima oleh dirinya dan saat Jukyung sedang di ruang guru untuk mendaftar Jukyung bertemu dengan pria yang tempoh hari menyelamatkannya tersebut namun Jukyung tidak mengenalinya karena pada saat itu Jukyung tidak bisa melihat wajah pria tersebut kini Jukyung terkesima dengan pria tersebut karena dia sangatlah tampan namun Jukyung sedikit mengenali suara pria tersebut dan merasa sangat familiar dengan suara itu rupanya pria itu bernama Suho dan kemudian Suho diminta oleh guru untuk mengantarkan Jukyung yang merupakan anak baru ke kelasnya saat di perjalanan wajah Jukyung tak sengaja menabrak bumbung Suho dan hal itu membuat bedak Jukyung menempel di seragam Suho dan saat di kelas Suho yang mengetahui seragamnya kotor karena Jukyung pun jadi marah dan melempar seragamnya kepada Jukyung kemudian kini Jukyung pun diperkenalkan kepada teman-temannya di dalam kelas barunya semua anak-anak senang dengan kehadiran Jukyung kecuali satu orang yaitu Suho yang rupanya juga satu kelas bersamanya pak guru menyuruh Jukyung untuk duduk di sebelah Suho akan tetapi Jukyung menolak dan beralasan kalau penglihatannya buruk dan akhirnya dia pun duduk di tengah-tengah kelas pada saat selesai kelas Jukyung kini mendapatkan teman-teman baru dan Jukyung juga bertemu dengan salah satu anak paling cantik di sekolah yang bernama Sujin namun teman-temannya bilang kalau posisi ratu sekolah kini berubah setelah Jukyung kini ada di sekolahan ini selain cantik Sujin juga anaknya sangat baik setelah itu kini Jukyung mencoba mencuci seragam Suho yang telah ia kotori akan tetapi noda tersebut tidak bisa hilang dan Suho malah menyuruh membuangnya teman-teman baru Jukyung yang melihat hal itu pun segera menghampiri Jukyung dan bertanya kemudian teman-teman Jukyung pun mengajak Jukyung untuk makan bersama seusai makan mereka pergi ke tempat bermain kini mereka benar-benar sangat akrab sementara Suho kini ia sedang berlatih judo rupanya selain tampan dan pintar Suho juga merupakan seorang atlet judo di rumah kini Jukyung sangat senang dengan kehidupan barunya yang kini ia dikelilingi oleh teman-teman yang begitu baik kepada dirinya bahkan kini Jukyung berani untuk membuat akun sosial media untuk pertama kali dalam hidupnya namun tiba-tiba adik Jukyung memfoto dirinya yang sedang tanpa make up dan mengancam akan menyebarkan fotonya Jukyung pun mengejar-ngejar adiknya tersebut sampai pada akhirnya adik Jukyung meminta untuk membuat perjanjian dengan Jukyung rupanya adik Jukyung meminta untuk dibelikan komik baru dan juga makanan agar dia tidak menyebarkan foto Jukyung Jukyung pun setuju sementara Suho yang kini dalam perjalanan pulang tiba-tiba teringat dengan gadis yang ia selamatkan tempoh hari Suho rupanya tidak sadar bahwa gadis yang ia selamatkan adalah Jukyung yang kini menjadi teman sekelasnya sementara Jukyung yang kini sedang berjalan menuju toko komik tiba-tiba mendapatkan banyak notifikasi di sosial medianya yang penuh berisi dengan pujian sesampainya di toko komik sang pemilik toko rupanya masih mengenali sosok Jukyung karena dia adalah pelanggan toko tersebut dulu saat berada di toko komik Jukyung tiba-tiba bertemu dengan Suho yang rupanya juga pergi ke toko tersebut dan mereka rebutan buku komik yang sama tanpa sadar hingga akhirnya Jukyung yang kini sedang tanpa riasan pun sadar dan kaget bukan main dan film pun bersambung hayolo kira-kira bakal ketahuan gak ya identitas Jukyung di hadapan Suho kita tunggu episode selanjutnya ya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa